4.569 gabungan personil TNI dan Polri di Jambi dibentuk untuk mengamankan rangkaian agenda pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif tahun 2019. Pengamalan kegiatan politik tersebut bersandi operasi mantap berata yang bertugas selama 397 hari yang dimulai pada tanggal 20 September 2018 dan bertugas di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Satu hari jelang masa tugas, para pasukan berkumpul di lapangan Mapol Resta Jambi sekaligus secara resmi dilepas Kapolda Jambi Irjen Polmuhlis sebagai tanda dimulainya masa tugas. Dalam momentum tersebut, Kapolda bersama dan Rem 042 Garuda Putih menguji sarana-prasarana pengamanan. Berapa kekuatan untuk operasi mata berata ini Pak? 4.569 personil, untuk TNI 3.109. Dan Rem 042 Garuda Putih, Kolonel Infantri, Dhani Budianto mengatakan daerah seprovinsi Jambi berpotensi rawan terjadinya gangguan keamanan. Ini berkaca dari agenda politik di masa lampau. Dalam menjaga situasi pengelola yang aman, damai, kondusif, kita mengibut juga kepada seluruh kolak-kolak besar ini mendukung kondisi ini di Provinsi Jambi. Yang dianggap rawan di mana Pak? Rawan berkaca dari kemarin 2015 semuanya sama. Doli Maulana, Jambi TV